ya ini sudah agak penuh ya baterainya ya ini sudah baterainya sudah agak penuh kita lepas dan kita cek apakah baterainya masih bagus soalnya sudah kembung ya oh ternyata dia masih nyala ya walaupun baterainya kembung tapi masih bisa ya paling bocor doang ya bocor ini sudah tampil di loadingnya ya ini eh seri Walkman yang ini sudah beropera punya operating system ya ini sistemnya Symbian ya Symbian UI key kalau tidak salah ini loadingnya ya kita tunggu sampai selesai loadingnya Oke sudah masuk ke loadingnya ya Nah ini bisa pakai scrolling ini ya untuk mengganti-ganti ini ke atas bawah bisa sebagai scrolling sampingnya seperti ini lalu kita tekan di tekan scrollnya bisa ya jadi bisa ditekan bisa di ini ya putar jadi kalau ditekan itu dia memilih ya masukkan kartu sim Oke ini sudah eh tampilan seperti ini ya kita harus memang seperti apa kebanyakan handphone jadul harus pakai sim card ya perlu untuk masuk ke menu Coba kita tes ya Nah ini kan kondisinya supaya lebih aman ya jadi saya praktekan untuk cara 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 aman ya jadi gini ya pakai lem power glue ya pakai lem power glue lem LCD juga bisa ya cuma dia Hai pastinya Hai pastinya lama ya dan Hai bisa kalah lagi ya bisa kalah ya ini jadi lebih kuatnya pakai lem besi Hai jadi olesi bagian sini ya olesi aja melingkar sedikit sedikit saja ya jangan langsung banyak ya olesi bagian belakangnya ya semua yang ada garisnya ya ya jadi bagian pinnya itu enggak kena lem jadi hanya bagian belakangnya saja ya tuh ya di sini ya di lemnya Hai nah jadi aman Hai kita tinggal tunggu keringnya mengeras hai 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 biasanya power glue itu cepat ya keringnya nah ini sudah kering ya oke kita coba untuk Hai masukkan kartunya lihat hai 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 ini bener ya jadi begini ya saya juga Ayo tahu pasti ya tetapnya kita tunggu seri S60 jadi lebih sebenarnya sih saya dengar lebih bagus Symbian S60 ya daripada wiki oke kita coba untuk masuk ke menu kita pilih wah ini kok tetap masukkan SIM card ya apa saya salah ya sebenarnya saya masangnya benar gak ya apa kebalik ya tadi kan begini coba kalau saya begini saya tidak paham kita tunggu kita tunggu oke kita masuk apakah saya salah masukin SIM card ya oh benar saya salah salah masukin SIM card kebalik tadi jadi kepalanya di bawah ya nah ini sudah aman ya SIM card sudah nyala sudah bisa terkoneksi ya coba saya gunakan coba saya lihat dari ini ya menu ya ini saya buka ini ternyata ini ternyata ini gak mau ya wah malah mati wah bahasanya ini kembung jadi kena goyang dikit mati ya wah ini malah gak mau ya jadi banyak juga kerusakannya jadi tempat kartunya rusak ya kan terus apalagi ya jadi banyak ya ganti ini sudah saya ganti dan SIM cardnya sudah benar ya saya coba nyalakan lagi ini sudah saya ganti vibrat vibrat ini ya ketarnya sudah saya kasih saya ganti lagi ganti juga dan satu set ya tadi saya ganti tulangan satu set ada sinyalnya juga di belakang antena sinyal nah ini baterainya lobet jadi harus harus ganti baterainya ini ini banyak harus diganti ya coba saya gunakan ponsel hidup tarikan mode nah sudah tidak bisa hidup baterainya sewak ya oke untuk sementara ya sekian ya seperti itu jadi jadi penanganan untuk masalah SIM card sudah selesai sudah sudah bisa lagi SIM cardnya ya dan itu juga satu set dengan memori ya memori tanam memori internal dan ini sudah sembuh ya sudah batu lagi dan tulangan saya sudah saya ganti kemudian masalah baru ada lagi ya baterainya sewak dan ini bukan original dan TC screennya ini tidak berfungsi ya oke terima kasih atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh